Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Erika Patriolica KIN E 2019-1992 Dari kelompok 7 Dan sebagai pemateri pertama Yang akan menjelaskan tentang kondisi penting kreatif Hawkins menyebutkan bahwa Semua jenis kreativitas Memiliki 3 kondisi penting Yang pertama yaitu kepribadian Yang kedua yaitu keaslian Dan yang ketiga yaitu makna Baik, saya akan menjelaskan tentang yang pertama Yaitu tentang kepribadian atau personality Kreativitas memerlukan Kepribadian yang cakep Dalam melihat sesuatu atau Membayangkan sesuatu pada Suatu keadaan tertentu Kecakapan tersebut sangat penting Dan bergantung pada kepribadian seseorang Menurut Hawkins Beliau menyatakan bahwa Orang dengan kemampuan berpikirnya Dapat menciptakan sesuatu atau awat Sedangkan mesin Hanya dapat memproduksi Tetapi tidak Tidak dapat menciptakan sesuatu Seperti yang dijelaskan Atau dikemukakan oleh Picasso Beliau menyatakan bahwa Komputer sebenarnya kurang berguna Karena komputer hanya memberikan Jawaban Ketika kita Ketika kita Ketika kita akan mengelola Dan akan menciptakan sesuatu Sebenarnya Mesin dan komputer itu Hanya beroperasi jika Diperintahkan oleh manusia Kepribadian merupakan Salah satu faktor Penting Dalam menentukan Keberhasilan sebuah kreativitas Namun Keberhasilan dari kreativitas Tidak hanya bisa dilakukan oleh Perorangan atau individual saja Melainkan juga bisa dilakukan Secara kerja tim Ataupun berkelompok Baik yang kedua yaitu tentang Keaslian atau orisinalitas Originalitas Dapat diartikan sebagai Sesuatu yang benar-benar asli Dan baru Yang digambarkan Sebagai sesuatu yang Awalnya belum ada Atau bisa diartikan sebagai Sesuatu yang Mengejakan kembali Sesuatu yang sudah ada sebelumnya Dalam penyakitan memberikan Karakter baru terhadap Sesuatu tersebut Dr. Samuel Johnson Mengemukakan beberapa Pengertian tentang Penciptaan Yang pertama yaitu Penciptaan yang mempunyai Arti membentuk Sesuatu yang belum ada Sedangkan yang kedua yaitu Sering kali Orang kreativitas itu Mengambil Dan memandukan kembali Ide-ide yang sudah ada sebelumnya Dalam suatu cara Yang baru Dan lebih menarik Kebaruan dan Keunikan itu berbeda Kebaruan merupakan Kebaruan atau Menunis merupakan kualitas Yang pertama ada Yang artinya Sesuatu itu Pertama ada dalam Pemikiran kreator Pertama ada dalam Kelompok Pertama ada dalam Suatu priode tertentu Sementara keunikan Adalah sesuatu yang Mutlak Yang artinya Bahwa sesuatu yang Diciptakan itu Tidak seperti sesuatu Yang sudah ada sebelumnya Yaitu Suatu barang yang Unik Yang ketiga Atau yang terakhir Yaitu Makna Menurut Teresa Amabil Mengumumkakan bahwa Dalam bisnis Keaslian saja Tidak cukup Untuk menjadi kreatif Suatu ide harus Berguna Dan dapat dilakukan Untuk menjadikan Sesuatu itu Berguna Harus ada makna Dan juga Nilai Tambah pada Barang tersebut Sesuatu yang Bermakna Merupakan sesuatu Yang memiliki Kegunaan atau Manfaat lebih Dan sesuatu yang Memiliki manfaat lebih Merupakan Sesuatu yang Sudah jelas Memiliki nilai tambah Misalnya Mempunyai Mempunyai banyak kegunaan Lebih sederhana Lebih fleksibel Lebih hemat Lebih memudahkan Dan juga Kelebihan-kelebihan lainnya Terima kasih Itu saja Yang bisa saya sampaikan Selanjutnya akan Dilanjutkan oleh Pemateri kedua Mohon maaf Apabila ada kata Atau penjelasan Yang kurang Yang kurang dimengerti Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!